Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi Shalom, Haleluya, puji syukur karena anugerah Tuhan, kita boleh berkumpul dan bersekutu oleh karena kasihnya, dan pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita, untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita tahu, kita boleh hadir di tempat itu, itu semua karena kasih dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, menyembah dia dengan mengangkat satu pujian, mengikut Yesus. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku Bapak. Namun karena rohmu, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, mengikut-mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Meniring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu, jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Ku bapak. Ku bapak. Ku bapak. Ku bapak. Sekali lagi kita menyembah Tuhan lebih dalam. Ku bapak. semua karena anugerahmu hari ini ada bukan karena kuatku namun karena rohmu bapakku ku bawa hatiku banyak bahanku Yesus makin berturang Yesus makin bertambah mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku ku lepas semua halmu berdua mengenai kehendaknya hidupku mengirim-mengirim Yesus Itulah kekuatan hidupku ku yakin aku tak ada mampu jadikan ku hamba yang berkena selalu ku yakin aku keramu Tuhan sempurnakan aku Tuhan kau kekuatan 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 damai yang hidupku Tuhan Kekuatan sempurna Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hal ku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku meniru Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu, jadikan ku hamba yang berkena selalu. Mengiringmu Yesus, mengikutmu Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Maha Pengasih. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih pengurapan-Mu dan kepercayaan-Mu terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini, hadir, berkumpul, dan bersekutu untuk menyembah-Mu, Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama-sama kami, Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu, Tuhan. Jamah kami lewat kuasa kasih-Mu, Tuhan. Dan biarlah Engkau, Tuhan, yang senantiasa, senantiasa mengambil seluruh kehidupan kami, mengambil alih kehidupan kami. Inilah doa kami, Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dan cemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Ibadah, praise, and worship ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapak. Dalam nama anaknya Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan roh kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapak. Pencipta langit dan bumi. Kita bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk kekuatan yang Kau telah berikan. Ketenangan, kedamaian yang Kau telah berikan Tuhan. Jadikan kami bejanamu. Ketanamu. 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 Tersungkuh ku di hatimu Bapak Tersungkuh ku di hatimu Rasakan hadiratmu Akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku Mengirimu seumur hidupku Masuk dalam rencanamu Bapak Pikiranku, kehendakku Kuserahkan Kuserahkan padamu Harapanku Hanya di dalammu Kukan teguh bersamamu Tuhan Jadikanku Kejamamu Untuk Memuliakanmu Memuliakanmu Tuhan Tersungkuh ku di hatimu Rasakan hadiratmu Bapak Takkan ku melepaskan Takkan ku melepaskan Takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku Mengirimu 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 Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu Bapak Tersungkuh Pikiranku Tersungkuh Tersungkuh Kuserahkan Kuserahkan Padamu Harapanku Hanya di dalammu Tersungkuh 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 Bencana 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 Tersungkuh Tersungkuh Memuliakanmu Jadikanku Jadikanku Bencana Bapak Kuserahkan Hatiku Bapak Mengirimu Mengikutku Yesus Harapanku Hanya di dalammu Bapak Mengirim Mengirim Keumur Hidupku Tersungkuh Masuk dalam Rencanamu Rencanamu Bapak Dikiranku 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 Untuk Memuliakan Untuk memuliakan Memulyakanmu Memulyakanmu seumur hidup Bapak Terima kasih Bapak Ya benar Memang mengikuti Yesus Mengiring Yesus adalah satu kesukaan kita Karena janjinya yang besar Karena kasih Allah yang begitu besar Dan pada saat ini Kita semua bisa berkumpul Dan bersyukur Karena bisa berkumpul disini Dengan keadaan yang sehat Dan juga saya merasakan Adanya sukacita dari Bapak Ibu Serta saudara-saudara terkasih disini Maupun yang di rumah Untuk boleh memuji Tuhan bersama-sama Bapak Ibu dan saudara terkasih Memang di tiga tahun terakhir ini Kita bergumul Dalam melawan COVID-19 Yang mengakibatkan kita Tidak beraktifitas dengan normal Tidak dapat bertemu secara langsung Dengan orang-orang yang kita kasihi Bahkan kita kehilangan orang-orang yang Yang kita kasihi Dikarenakan COVID-19 yang menjabar luas Tetapi tentunya kita tidak boleh terpuruk Dari permasalahan yang dialami Karena kita adalah orang-orang yang beriman Yang percaya bahwa kasih Allah Begitu besar di kehidupan kita yang terdapat Pada ayat 1 Yohanes Pasal 4 Pasal 4 ayat 16 Untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara terkasih Untuk membaca bersama Mohon maaf Saya ingin mengundang satu orang Untuk membacakan ayat kitab ini Ada yang mau Untuk bersuka rela Untuk membaca satu kitab Oke baik 16 Kita telah mengenal Dan telah percaya Akan kasih Allah Kepada kita Haleluya amin Demikianlah firman Tuhan Benar yang Dikatakan pada kitab Ayat 4 Pasal 4 Ayat 4 pasal 16 Yaitu begitu besar Kasih dan pernyataan Tuhan Dalam kehidupan kita Kasihnya yang telah mengumumkan kita Selamatkan kita Dan pulihkan kita Kita percaya Lawatan Tuhan yang telah membebaskan kita Dari segala dosa-dosa kita Sebab kasih Tuhan lah yang berdaulat Dan kuasa penuh dalam kehidupan kita Maka dari itu Saya mengajak Saudara sekalian Untuk mengangkat pujian Sebagai ucapan syukur bagi Tuhan Lewat lagu Kunaikan syukur Kasih yang begitu besar Kasih yang begitu besar Surat sekalian bisa tepuk tangan bersama Untuk pujian Tuhan Lebih semangat lagi Kasih yang menemukan ku Selamatkan dan pulihkan ku Kunaikan 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 Dari segala dosa-dari Kasih yang begitu besar Sampai Kunaikan ku Divebaskan Dibanggikan hidup Dari segala dosa-dari Kunaikan Dari segala dosa-dari Dari segala dosa-dari Kasih yang menemukan ku Selamat datang Dibanggikan Kunaikan Dari segala dosa-dari Kunaikan Dari segala dosa-dari Pemuliakanmu di melewankan Dibanggirkan hidup yang kari Dan kini hanya untukku Pemuliakan hidup yang kari Pemuliakan hidup yang kari Pemuliakan syukurku Pemuliakan syukurku Sudah sekalian, saya ingin mengundang teman-teman Untuk berdiri bersama Kita memuji Tuhan Lebih semangat lagi Lebih bergerak lagi Untuk memuji Tuhan bersama Kita bersuka cita bersama Ku tak akan berhenti Memuji Angkat tangan semua ya Pemuliakan namamu selalu Tari memuliakanmu Dibebaskan Dibanggirkan hidup yang kari Dan kini hanya untukku Ku tak akan berhenti Pemuliakan syukurku Kami hanya untukku Kami hanya untukku Dibanggirkan hidup yang kari Dan kini hanya untukku Tak akan berhenti Terima kasih Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, amin Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Saya ingin mengundang Bapak Ibu dan Saudara Terkasih untuk bilang, ada semboyan, kalau saya bilang masih ada sukacita, Anda bisa menjawab, dasyat luar biasa, yes, yes, yes Itu merupakan semboyan yang saya, kebetulan itu SMP, waktu SMP, saya masih ingat banget, dasyat luar biasa, yes, yes, yes Karena saya tidak terlalu kreatif, tapi saya curi saja, oke, kita tes ya Bapak Ibu dan Saudara Terkasih, masih ada sukacita? Dasyat luar biasa, yes, yes, yes Tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya Saya percaya, pernyataan Tuhan selalu ada untuk kita sampai saat ini Dia Tuhan sumber kekuatan kita, sumber masmur kita Dia gunung batu dan keselamatan kita Dan pada saat ini, mari kita angkat pujian, ucapan syukur kita Menciptanya Tuhan sama kami Tepuk tangan untuk Tuhan Tuhan selalu kuat tangan untuk Tuhan темпер nenek Dia gunung batu dan keselamatan Hanya padaku Tuhan,lah kekuatan dan masmurku Tuhan,lah kekuatan dan masmurku Tuhan,lah kekuatan dan masmurku Kau mau menahan dan kau tak menghidupkan Kau mau selalu mencintai, selalu cintamu padaku Tak ada pernah berubah, hatiku percaya Yes, amin aku berpuncah, kubungku beranjang Terima kasih setiamu, tak berdi dariku Janganlah kekuatan dan pasuku Saya ingin memudah bapak ibu dosa terkasih untuk berdiri bersama Kita menguji Tuhan lagi, lebih semangat lagi Kau mau menahan dan kau tak menghidupkan Hatiku percaya, walau bumi berconcah Kau mau menahan dan kau tak menghidupkan Beri kemuliaan bagi Tuhan Terima kasih Tuhan Kita juga sedang meminci orang lain Merasa kecewa terhadap orang lain Dan masih banyak lagi Oleh sebab itu Di pebacaan firman Tuhan yang kedua ini Kita diajarkan oleh Tuhan melalui sabdanya Yang terambil dari Markus 12 Ayat 30 sampai dengan 31 Kita boleh buka kitab kita bertama-sama Dari Markus pasalnya yang ke-12 Ayatnya yang ke-30 sampai dengan 31 Saya akan membancanya Beginilah firman Tuhan Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama Daripada kedua hukum ini Demikianlah firman Tuhan Tentu Mengasihi Tidak pernah lepas Dari melakukan suatu perbuatan baik Ketika kita mengasihi Allah Kasih itu akan mendorong kita Untuk melakukan sesuatu yang baik Baginya Maka dari itu Sebelum kita menaikkan doa syafat kita Kepada Tuhan Saya mengajak kita semua Untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan Berserah Dan percaya kepadanya Bahkan sampai akhir Bapak engkau mengenapku Lebih dari siapamu Engkau tahu Engkau tahu Ceritaku Dan isi hatiku Tak peduli Tak peduli Masa lalu Engkau tetap memilihku Bapak engkau Bahkan ku Sempurnakan Jadikan 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 Sampai akhirnya Bapak engkau Bapak engkau Melenangku Lebih dari siapapun Tau-tau ceritaku Dan isi hatiku Haleluya Tak perlu di masa lalu Engkau Tetap memilihku Aku Sempurnakan Tuhan Cari karya yang tidak Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu Kuataku Terima kasih 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 Ku ikut wangilahmu Udah setia Sampai hati hidupku Terima kasih Tuhan Luar biasa Tuhan Jemaat saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi. Kami menyadari bahwa kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan berdiri di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Melainkan semata-mata oleh karena kasih anugerah di dalam kehidupan kami. Benar sesuai dengan lagu yang sudah kami persembahkan untuk Tuhan. Bahwa setiap hati kami percaya bahwa kuasa memenguatkan kami. Bahkan kami bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena engkau telah memilih kami untuk menerima keselamatan itu. Pengorbananmu Tuhan Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Karena kami mau menyerahkan hidup kami secara totalitas. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah kehidupan kami. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu. Terimalah kami Bapak sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hati Tuhan. Segala dosa dan kesalahan kami. Mari Bapak engkau ampuni kami. Sucikanlah kami dan kami mohon dan penuh kerendahan hati. Berikanlah kami hikmatmu. Agar kami selalu patuh dan meneruti apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Kami mau melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Tuhan saat ini kami mau Tuhan terus memakai kami menjadi alatmu Tuhan dalam mewartakan firmanmu. Sehingga firmanmu Tuhan Injil itu tersebarluaskan. Ya Bapak di surga saat ini kami berdoa bersama. Untuk anak-anakmu komisri remaja dan pemuda yang ada di Jemaah Jakarta. Kami mau Tuhan engkau memberkati mereka. Mari Bapak engkau lindungilah mereka. Berkatilah studi mereka. Berkati setiap cita-cita mereka. Bahkan apa yang menjadi harapan mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka bisa menggapainya dengan baik dan sesuai dengan kehendakmu. Mari Bapak engkau tuntunlah anak kami. Pimpinlah mereka. Bela rohul kudus itulah yang terus bekerja dan berkari dalam hati anak-anak kami. Sehingga rohmu kudus itulah yang terus menguasai hidup mereka. Dan bekerja dalam hati mereka. Untuk selalu mengingatkan mereka. Bahwa mereka juga adalah merupakan anak-anak Tuhan. Sehingga mereka bisa melakukan segala perintah Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan. Yang boleh menyerahkan hidup mereka. Untuk melayani pekerjaanmu pada saat ini. Mulai dari WL. Pemain musik. Dan seluruh tim yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Mari Bapak engkau berkati mereka. Engkau cerahkan berkatmu bagi mereka. Dan pakailah mereka lebih dasar lebih heran lagi. Akhirnya hari-hari yang akan datang. Mereka selalu menyerahkan hidup mereka. Sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus. Kami juga berdoa. Untuk seluruh anak-anak kami. Yang pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan engkau menolong mereka. Engkau memberkati mereka. Engkau yang akan terus menaungi mereka dalam kasihmu. Dan mari panggil mereka Bapak. Agar mereka juga bisa bersama-sama dengan kami. Untuk memuji dan memilihkan engkau datang di hadapan Tuhan. Dalam mempersembahkan hidup-hidup mereka. Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh orang tua mereka. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan memberikan mereka umur yang panjang. Mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan engkau sembuhkan sakit penyakit mereka. Mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mari Tuhan engkau hiburkan hati mereka. Berikanlah juga mereka hikmatmu Bapak. Agar mereka juga bisa membimbing anak-anak mereka. Mendidik anak-anak mereka dengan baik. Terlebih Bapak mengingatkan anak-anak mereka. Agar anak-anak mereka tetap memberikan hidup mereka. Hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus apapun pergumulan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan keluar. Tuhan akan berperkara dalam setiap masalah yang akan mereka hadapi. Karena kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah Bapak persembahan pujian kami. Hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sekiranya apa yang kami lakukan ini. Ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon dalam nama Bapak Tuhan akan mengampuni kami. Dan kami mau Bapak biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Sebentar lagi Bapak kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami mau Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Selama kami berada di perjalanan. Sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Dan esok hari kami bisa bangun kembali. Dan kami bisa datang kembali ke dalam rumah Tuhan. Untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari kesempernaan. Kami minta dalam satu nama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menyelamatkan kami. Dan mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapak kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersama. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah and worship kita di hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian. Namun sebelum itu kita harus tahu. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dan penyelamat hidup kita yang sejati. Kehadirannya yang tidak terbatas ruang dan waktu. Menyadarkan kita untuk selalu berseru dan mencari Tuhan di setiap langkah hidup kita. Untuk itu, marilah kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sebagai ungkapan, sungguh kita kepadamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tuhan. Hanya padaku, Tuhanku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kupercaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tutup langkahku. Yesus, kau perlindung dalam hidupku. Kau Tuhan. Kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kau membantuku. Terpukulah kau, Tuhanku. Terpukulah kau, Tuhanku. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau membantuku. Terpukulah kau, Tuhanku. Kau membantuku. Kau membantuku. Kau membantuku. Terpukulah kau, Tuhanku. Kau membantuku. Amin. Kaulah kehidupanku, kaulah pertahananku, ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamanku, tak kucelah kau turunkanku. Mulutku baru cinta mamu, sepanjang umur hidupku, tak kucelah kau turunkanku, di atas kelahan yang selalu. Oh Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamanku, tak kucelah kau turunkanku. Mulutku mempuji namaku, sepanjang umur hidupku, tak kucelah kau turunkanku, di atas kelahan yang selalu. Oh Yesus, haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.